Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil proyek kreatif 2 kami yang berjudul pengganti air otomatis berbasis real time clock atau audra sebagai pencegah kematian ikan lele yang disebabkan oleh kadar amonia yang tinggi pada petanakan ikan lele dengan metode budik damber Next Kelompok kami beranggotakan saya Raul Kenan NIMI 0720062 ada Ridho Priambodo NIMI 0720065 dan ada Umar Azami NIMI 0720072 Selanjutnya latar belakang pada masa pandemi ini budidaya ikan lele dengan metode budik damber menjadi pilihan untuk keluarga perkotaan sebagai sumber pangan yang terjangkau budik damber menjadi pilihan karena tidak membutuhkan lahan yang luas meskipun dapat menjadi solusi bagi sebagian keluarga di perkotaan budidaya ikan lele dengan metode budik damber memiliki beberapa masalah salah satunya masalah yang sering terjadi adalah kematian ikan lele yang tinggi akibat kadar amonia yang tinggi dalam air Menurut Satanu Murthy tahun 2020 kadar amonia yang tinggi ini disebabkan oleh kotoran ikan lele yang terkumpul di dalam air kadar amonia ini bisa diturunkan dengan cara melakukan pergantian air secara teratur Namun kegiatan mengganti air secara teratur tidak dilakukan oleh mayoritas peternak pemula mudik damber Hal ini karena kebiasaan peternak pemula yang malas, lupa, atau memiliki kesibukan lain Medasarkan permasalahan di atas, kami tertarik untuk mengembangkan alat yang mengatur pergantian air pada ember secara otomatis Alat ini diharap mampu membantu peternak mudik damber dalam mencegah kematian ikan lele Selanjutnya ada cara kerja dari alat ini atau audra Pertama ini, audra ini menggunakan RTC atau real time clock untuk membaca jam Lalu audra mengidentifikasi apakah waktu menunjukkan pukul 6 pagi Apabila waktu menunjukkan pukul 6 pagi, maka solenite valve akan terbuka Air akan terkuras bersama dengan kotoran ikannya Setelah beberapa saat, lampung air akan bergerak turun dan membuka katup untuk menyalurkan air baru Pada alat kami, kami menggunakan 3 komponen utama yaitu Arduino Uno Yang kedua ada modul RTC Yang ketiga yaitu ada solenite valve Ini merupakan prototipe dari alat kami Di sini itu ada komponen-komponen utama yang disatukan Di sini diberi pelindung berupa Ini untuk melindungi dari air dan segala macamnya nanti diberi tutup Di sini dari yang paling kanan ini ada RTC, relay module, sama Arduino Uno Nah ini, gelas ini digunakan sebagai pengganti dari ember yang nantinya akan disiikan Nah ini baru, ini penguji untuk uji coba alatnya Jadi, relay RTC-nya ini sudah diatur pada jam tertentu Di sini disesuaikan saat pengambilan video Nanti solenoid valve ini akan terbuka Dan gelas yang ini digunakan sebagai ember untuk mengalirkan air keluar Bersama dengan kotoran-kotoran ikan Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!